Bagaimana caranya supaya iman kita, kepercayaan kita, keyakinan kita kepada Yesus dapat senantiasa tumbuh, berkembang dan menghasilkan berkat bagi perjalanan hidup kita. Maka Rasul Paulus mengajak kepada kita semua hiduplah di dalam kasih seperti Kristus Yesus. Bapak Ibu dan juga Saudara-saudari yang terkasih kita mohon rahmat kepada Allah agar kita pun senantiasa dimampukan untuk terus menghidupi iman kita dan juga mewartakan Kristus kepada semakin banyak orang melalui perbuatan-perbuatan kebaikan kita. Dan damai sejahtera dari Allah Bapak dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Para Romo, Bapak Ibu, Saudara-saudari, rekan-rekan muda dan juga anak-anak yang terkasih dalam Kristus, selamat malam berkah dalam. Selamat malam berkah dalam. Pada hari ini kita berkumpul bersama merayakan perayaan Ekaristi, hari Minggu Biasa Pekan yang ke-19. Dan melalui firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama hari ini, Tuhan mengingatkan kita kembali bahwa kebersatuan kita dengan Tuhan membuat hidup kita semakin hidup sehingga menghasilkan banyak berkat bagi kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Dan segala masa. Amin. Kita setiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Pembacaan dari Kitab Pertama Raja-Raja. Sekali peristiwa, Elia masuk ke Padanggurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arah. Kemudian ia ingin mati katanya, cukuplah sudah. Sekarang ya Tuhan ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu, Elia berbaring dan tidur di bawah pohon arat itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, bangunlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Elia makan dan minum kemudian berbaring lagi. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah Elia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, Elia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke Gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermagah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Muliakanlah Tuhan bersama dengan Daku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan. Lalu ia menjawab aku dan melepaskan Daku dari segala kegentaranku. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Pembacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Efesus. Saudara-saudara, janganlah kamu mendukakan roh kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaan, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah telah mengampuni kamu dalam Kristus. Sebab itu jadilah penurut Allah sebagai anak-anak kesayangan dan hiduplah dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum mewangi bagi Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Akulah roti hidup yang turun dari surga sabda Tuhan. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, Tuhan bersamamu, dan bersamamu, inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Yesus, karena ia telah mengatakan, Akulah roti yang telah turun dari surga. Kata mereka, bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, Aku telah turun dari surga? Jawab Yesus kepada mereka, Jangan kamu bersungut-sungut, tidak seorang pun dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapak yang mengutus Aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir jaman. Ada tertulis dalam kitab Nabi-Nabi, Mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapak, datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapak. Hanya dia yang datang dari Allah, dialah yang telah melihat Bapak. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu, ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat malam, berkah dalam. Selamat malam, berkah dalam. Bagaimana kabar Anda sekalian? Tentunya baik, kata Roma Didi tadi baik. Roma Irman luar biasa. Dan tentunya Anda semua juga memiliki kabar yang istimewa. Tetap semangat, saudara-saudariku. Meskipun terkadang semangat kita menjadi redup karena kita jenuh atau bosan dan lain sebagainya. Karena situasi pandemi ini yang belum selesai. Tetapi jangan sampai iman kita pun juga ikut redup. Tetapi justru iman kita di situasi saat ini, hendaknya iman kita semakin bersinar. Memberikan kekuatan, spirit, dan juga daya bagi kita semua. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Jika seandainya di rumah kita, kemudian lampunya mulai redup, maka ya apa yang harus kita lakukan? Yang ini adalah segera mencari lampu yang baru untuk menggantinya. Lalu jika kemudian misalnya motor kita, sarana transportasi kita, maka kita juga segera mungkin untuk memperbaikinya. Begitu juga kalau misalnya yang saat ini yang sangat lekat di dalam perjalanan hidup kita. Misalnya HP, kalau HP kita baterainya sudah mulai habis, kemudian muncul peringatan-peringatan tinggal 10%, 7%, 2%, maka harus segera kemudian ada yang mengambil powerbank, kemudian ada yang melepaskannya dari tangan kita, kemudian di cas kembali, dan lain sebagainya, agar bisa nyala kembali dan dayanya penuh kembali. Maka yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana jika kemudian iman kita mulai redup atau juga kering, maka kita pun juga harus segera memperbaiki dan dani iman kita, meningkatkan kembali semangat kita agar iman kita dapat semakin kuat kembali. Bapak Ibu dan juga saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Injil Tuhan pada hari ini yang diambil dari kitab Injil Yohanes, di permulaan Injil ini sangat menarik kalau kita cermati, karena di awalnya dikatakan bahwa, sekali peristiwa bersungguh-sungguhlah orang Yahudi tentang Yesus, karena ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari surga. Maka kata orang-orang Yahudi tersebut, bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf yang ibu bapanya kita kenal. Bapak Ibu dan juga saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Di awal Injil ini menggambarkan bagaimana ketika kita pun terkadang juga belum bisa mengenali siapakah Yesus di dalam perjalanan hidup kita. Maka kita hanya sampai kepada autobiografi. Siapakah Yesus itu? Oh anak Yusuf, oh anak Maria. Tetapi jika kita menyertakan iman kita ketika dalam mengenali siapakah Yesus dalam kehidupan kita, maka kita bisa mengenali Yesus sebagai penyelamat yang sungguh luar biasa di dalam hidup kita. Maka di dalam bacaan Injil pun yang kita dengarkan hari ini, juga dikatakan bahwa dialah roti surga. Barang siapa yang percaya kepadanya, ia akan memperoleh hidup yang kekal. Hidupnya akan semakin hidup. Tidak akan pernah redup. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kalau di dalam bahasa Jawa, saya mengatakannya begini. Yesus mengajak kepada kita semua. Supaya hidupmu semakin hidup, janganlah lupa senantiasa ikut Allah, mengikuti Kristus sampai akhir hidupmu. Agar hidup kita yang lemah semakin dikuatkan, yang kurang semakin ditambahkan, yang kemudian jatuh, dibangkitkan, dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang terkasih, di dalam bacaan yang kedua, Rasul Paulus jelas mengajak kepada kita semua, bagaimana caranya supaya iman kita, kepercayaan kita, keyakinan kita kepada Yesus, dapat senantiasa tumbuh, berkembang, dan menghasilkan berkat bagi perjalanan hidup kita. Maka Rasul Paulus mengajak kepada kita semua, hiduplah di dalam kasih seperti Kristus Yesus. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang terkasih, kita mohon rahmat kepada Allah, agar kita pun senantiasa dimampukan untuk terus menghidupi iman kita, dan juga mewartakan Kristus kepada semakin banyak orang, melalui perbuatan-perbuatan kebaikan kita. Kemuliaan kepada Bapak dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang terkasih, hati-hati yang ada di rumah yang mengikuti perayaan Ekaristi pada malam hari ini, maka marilah kita berdoa, mohonkan berkat bagi anak-anak yang mengikuti perayaan Ekaristi pada malam hari ini. Allah Bapak yang Maha Kasih, kami semua mengucap syukur dan terima kasih atas segala berkat rahmatmu yang berlimpah-limpah, yang senantiasa kau turunkan dan kau hadirkan di dalam proses pertumbuhan dan perkembangan anak-anak yang mengikuti perayaan Ekaristi pada malam hari ini. Semoga ya Tuhan berkatan rahmatmu itu menjadi kekuatan dan juga menjadi daya yang dapat digunakan oleh anak-anak untuk tetap semangat di dalam proses belajar dan juga memperjuangkan segala hal-hal yang baik sehingga anak-anak dapat senantiasa menjadi berkat di tengah-tengah keluarga dan juga menjadi berkat bagi sesama dan juga masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu ya Tuhan, turunkanlah berkatmu yang berlimpah-limpah kepada anak-anak ini, Bapak Putera dan Roh Kudus. Amin. Dipersilahkan kepada Bapak Ibu untuk memberikan tanda salib pada dahi anak-anaknya. Roti yang akan kuberikan ialah dagingku untuk kehidupan dunia, Sabda Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapak di surga, kami bersyukur atas roti kehidupan yang telah kami terima. Semoga rezeki ini selalu menguatkan kami dalam mengimani dan mengabdi kepadamu, serta dalam pelayanan kami kepada sesama. Hingga akhirnya kami boleh berharap akan kebahagiaan abadi yang kau janjikan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu dan juga saudara-saudara yang terkasih, terima kasih untuk kebersamaan kita di dalam perayaan Nekarisi pada malam hari ini. Terima kasih Romo Irman, terima kasih Romo Didi, terima kasih kepada kelompok kur, organis yang telah melayani kita semua, Komsos Parogi Katedral Semarang. Terima kasih, selamat bagi Anda yang hari ini merayakan hari ulang tahun kelahiran maupun hari ulang tahun perkawinan. Dan kepada Anda semua, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan kenakan protokol kesehatan dengan sebaik mungkin dimanapun dan juga kapanpun Anda berada. Maka marilah kita mengakhiri peran Nekarisi ini, kita mohon berkat Tuhan. Semoga segala niat-niat baik kita yang akan kita wujudkan untuk kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kita. Segala keluarga, komunitas kita Senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putera dan Raku Kudus Amin Dengan ini perayaan Nekarisi sudah selesai Syukur kepada Allah Marilah kita pergi, kita di Oho Tu Amin Amin